Sedulur puluhan siswa langkuru ning sejumlah SMP ning kudus disweb antigen karo aca. Sehing dilakukan pantauan COVID-19, yaitu SMP Negeri Sijin Jekulo dan SMP Negeri Lorun Jekulo. Sekolah itu dijikau lima sampel yang terdiri seorang guru, siswa langkau tenaga pendidik. Seorang yang telah dilakukan pantauan COVID-19 negatif, seorang yang telah dilakukan sejumlah sekolah dilakukan saat COVID-19 COVID-19, menyusul onone pemberlakuan PPKM level 3 ning kudus. Karo dirateni luah awal kondisi siswa pas PTN, diharapnya isu ngantisipasi onone klaster sekolah ning kudus. Wisnu nabahno, seklian yang ngelakuna sweb kaca karo lurus sekolah SMP ning kudus, saat kes COVID-19 ngelakuna pemantauan fasilitas penunjang prokes ning sekolah. Kita adakan pantauan kaitannya dengan level 3 di Kabupaten Kudus, kemudian kita lihat juga pantauan untuk prokesnya sudah baik di sekolah, prokes sudah ketat sekali yang diterapkan oleh Kepala Sekolah. Kemudian kita juga adakan uji coba, sampling, melaksanakan sweb. Tidak semuanya, tapi sekitar 15 orang. 4 orang guru, 11 orang murid. Alhamdulillah hasilnya digantuk semua. Kepala SMP Lorun Jekulau Kudus di Lasno, yang pihak EWS di Alano standar operasional prosedur pembelajaran tatap muka terbatas Seng WSD tentu no, mulai soko screening pas melebu sekolah, nganti pembatasan siswa Seng melebu ning kelas. Seng WSD tentu no, datang, ya datangkan tes suhu, tembak suhu. Kalau suhunya di bawah 37 langsung diarahkan puci tangan, masuk kelas. Yang suhunya di atas 37, istirahat. Kemudian di tes lagi kok masih, tidak ada perubahan, dipersilakan untuk istirahat di rumah. Ini untuk siswa. Orang tua yang mengantar juga, terus pakai masker. Tidak boleh masuk ke halaman sekolah tem di luar, pagar langsung keluar. Mas Rukin, Simpang 5 TV